Warga Malaysia melakukan unjuk rasa besar-besaran. Aksi yang dinamakan Bersih 5.0 ini menuntut pemerintah atas pemilu jujur dan adil, pemerintah yang bebas korupsi, serta permohonan agar Sabah dan Sarawak mendapatkan porsi pembangunan yang sama dengan Semenanjung. Akibat aksi ini, sejumlah jalan dan lokasi wisata di Kuala Lumpur ditutup. Walau aksi ini tidak mendapatkan izin resmi dari Dewan Perbandaraan Kuala Lumpur, sejumlah jalan tetap ditutup untuk menghindari kemacetan. Kawasan populer seperti Masjid Jame, Bangsar dan Dataran Merdeka ditutup sejak dini hari, lalu lintas di 12 jalan utama akan kembali dibuka pada pukul 6 sore atau setelah seluruh demonstran meninggalkan lokasi aksi. Aksi Bersih 5.0 di Malaysia masih belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Walau begitu, aksi tetap dijalankan sesuai jadwal pada 19 November. Pihak kepolisian Malaysia telah mengeluarkan pernyataan agar Bersih 5.0 dibatalkan. Hal ini dikarenakan wali kota Kuala Lumpur belum memberikan izin menjalankan aksi bagi kelompok Bersih. Namun pihak Bersih menyatakan bakal tetap menjalankan aksinya pada Sabtu hari ini. Grup Bersih menyatakan aksi dilakukan untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Rabu 16 November lalu menegaskan sikapnya untuk mendukung aksi bersih dan mengajak segenap keluarga Malaysia untuk turut dalam aksi sebagai jalan untuk memperbaiki kondisi negara. Malaysia sekarang ini berada dalam keadaan cemas kerana pentadbiran Datuk Sri Najib telah menyebabkan negara terhutang berbilion-bilion ringgit yang tak dapat dibayar oleh kerajaan dan negara. Saya harap semua rakyat Malaysia akan menyertai demonstrasi oleh pihak Bersih ini. Aksi Bersih bukan sekali saja terjadi di Malaysia. Sejarah mencatat gerakan ini sebagai bentuk protes sebagai masyarakat Malaysia terhadap ketidakadilan dan juga kediktatoran rezim penguasa. Saya akan ajak Anda untuk mengetahui lebih jauh tentang aksi bersih ini. Apa itu aksi bersih? Aksi bersih ini sendiri merupakan gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari 84 organisasi non-pemerintah yang menyerukan reformasi secara menyeluruh terhadap proses pemilu yang ada di Malaysia. Siapakah pemerakar sadari gerakan bersih ini? Dialah Maria Chin Abdullah. Nah, sebelum Maria Chin Abdullah ini memang sebelumnya adalah sebagai seorang aktivis perlindungan hak-hak wanita yang ada di Malaysia dari Women's Development Collective atau WDC. Nah, sebelum Maria Chin Abdullah ini menjadi pemimpinnya, gerakan tersebut dipimpin oleh mantan Presiden Barkonsil, yaitu Datu S. Ambiga. Lalu sebenarnya pertanyaannya kini, kapankah aksi bersih ini berlangsung? Kita akan lihat, ternyata aksi bersih ini berlangsung pertama kali pada tanggal 10 November 2007. Nah, aksi ini ternyata dipicu oleh tuduhan korupsi dan juga perbedaan dalam sistem pemilu yang ada di Malaysia. Pada aksi bersih yang pertama, pendukung reformasi didesak untuk memakai kaos kuning sebagai simbol protes. Dan diperkirakan ada 30-40 ribu orang dari berbagai ras dan juga lapisan masyarakat yang ikut ambil bagian dalam unjuk rasa tersebut. Lalu kenapa dikatakan sebagai aksi bersih? Ternyata pada saat aksi bersih tersebut, karena mereka menuntut agar pemerintah ataupun yang berkuasa pada saat itu, agar pemerintahan berjalan damai, bersih, dan juga adil begitu, akhirnya mereka menyebut kata-kata bersih, yel-yel bersih, 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 akhirnya tersebutlah aksi bersih, baik itu 1.0 sampai 5.0. Dan memang ada terjadi beberapa kali aksi bersih ini yang dilakukan, baik itu aksi bersih 1.0 yang pada tanggal 10 November 2007, lalu ada aksi bersih 2.0 9 Juli 2011, 3.0 28 April 2012. Dan terjadi di kota, tiga kota besar yang ada di Malaysia. Tuntutannya adalah pengunduran diri Perdana Menteri Najib Razak, serta reformasi kelembagaan untuk mencegah korupsi itu sendiri. Unjuk rasa ini, baik itu termasuk yang unjuk rasa aksi bersih 4.0 yang berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2015 ini, memunculkan di tengah tudingan The Wall Street Journal bahwa ada dana sebesar 700 juta USD yang disetorkan ke rekening pribadi Najib. Nah ini cukup menarik, karena dana itu ternyata diduga disetorkan ke rekeningnya oleh 1MDB dalam pemilu nasional 2013. Pertanyaannya kini, apa itu 1MBD? Nah, 1MBD adalah One Malaysia Development Berhad yang merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk pada tahun 2009 untuk menjalankan investasi di bidang infrastruktur global, real estate, dan juga proyek pembangkit listrik. Nah, yang terakhir adalah aksi bersih 5.0 yang berlangsung pada tanggal 19 November 2016 atau bertempatan dengan hari Sabtu ini. Dan aksi bersih yang kelima digelar pada hari ini, tuntutan yang disuarakan pun tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana meminta agar Najib Razak untuk mundur dari jabatannya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad cukup lantang untuk meminta warga yang menentang pemerintah untuk turun ke jalan. Namun sayangnya, menurut laporan Free Malaysia Today, Mahathir tidak ikut untuk turun ke jalan, lantaran akan berada di luar negeri. Hmm, itu tadi garis besar sejarah aksi bersih yang berlangsung di Malaysia dari tahun 2007 sampai tahun 2016 di hari ini. Dan saat ini kita telah terhubung via telepon dengan koresponden CNN Indonesia, ada Mumtazah Catra Diningrat di Kuala Lumpur. Tazah, selamat siang. Ada informasi bahwa ini ketua aksi bersih Maria Chin ditahan Jumat kemarin. Apakah itu benar informasi yang saya dapatkan tadi pagi? Lalu apakah berpengaruh dengan aksi bersih yang berlangsung di hari ini? Selamat siang, Iqbal. Memang betul bahwa chairman ataupun ketua umum dari Bersih 2.0, yaitu Maria Chin Abdullah telah ditahan pada tanggal 18 November kemarin sore begitu dan telah dikonfirmasi melalui pihak kuasa hukumnya yang juga telah mengetahui bahwa sampai saat ini Maria Chin Abdullah masih ditahan oleh pihak kepolisian bersama juga dengan sekretariat ofisernya Mandib Singh. Dan hingga saat ini memang dikelabatkan juga ada beberapa para pilih dari Bersih 2.0 dan juga para panitia yang juga telah ditahan juga terkait dengan adanya juga penerimaan dana asing yaitu dari Open Society Foundation ataupun yang ditim-tim langsung oleh George Soros bahwa Bersih 2.0 ini ataupun Bersih 5.0 ini juga telah mendapatkan dana begitu dari dana asing. Yang kemudian ini pun menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat. Kemudian bagaimana hal ini dapat dibedakan dari dana asing yang diterima oleh Najib ataupun Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan bahwa dana 1MDB sebenarnya tidak hilang ataupun dana yang ia dapatkan sebanyak 2,6 miliar ringgit Malaysia itu adalah dana yang dapatkan dari Saudi Arabia. Namun begitu dengan adanya penangkapan Maria Chin Abdullah ini dan juga adanya sangkut tautnya dengan penerimaan dana asing dari George Soros Foundation ini kemudian memberikan pertanyaan. Namun begitu pada hari ini demonstrasi ataupun aksi terus dilajelankan. Saya juga tadi sempat mengunjungi beberapa lokasi utama yaitu seperti di Bangsar, Masjid Jameh dan juga Jalan Tunku Abdul Rahman dan saya sudah melihat banyak sekali masyarakat Malaysia baik dari seluruh ras begitu yang telah berada di sana dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya mereka masih menjalankan aksi dengan secara damai mereka mengeluarkan nyal-nyal bersih dan juga meminta sama dengan ada beberapa yang meminta untuk Najib sebagai Perdana Menteri turun dari jabatannya dan juga untuk membuka kembali adanya investigasi kekait dengan adanya dugaan korupsi 1MDB yang melibatkan, diduga melibatkan Perdana Menteri Malaysia Najib Sundra asal begitu ikhbar. Tazah, sepertinya banyak sekali tuntutan yang mereka minta di aksi yang bisa kita katakan sebagai aksi bersih 5.0 ini. Lalu apakah yang menjadi prioritas mereka itu apakah hanya untuk menurunkan Najib Razak sebagai Perdana Menteri atau justru ada alasan lain yang membuat mereka akhirnya turun ke jalan? Sebenarnya bersih sendiri adalah sebuah aksi unjuk rasa untuk meminta pemerintah untuk membuat sebuah pemilu yang bersih. Maksudnya bersih adalah yang jujur dan juga adil jauh dari adanya tangan-tangan kotor yang mungkin saja memanipulasi hasil dari pemilu ataupun election. Namun begitu saya melihat bahwa di lapangan saat ini masyarakat yang juga turun ke jalan dan juga melakukan aksi ini tidak hanya meminta adanya pemilu yang bersih namun juga telah meminta turunnya Perdana Menteri Malaysia Najib Sundra asal dari jabatannya karena mereka menduga bahwa Najib ini terlibat dalam kasus skandal 1MDB. Dan ini pun menjadi salah satu fokus utama dari aksi pada tahunnya ini karena sebelum-sebelumnya memang mereka meminta agar mereka memiliki pemerintahan yang bebas dari korupsi karena mereka sangat menduga bahwa pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh barisan nasional banyak sekali yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan masyarakatnya. Kemudian saat ini mereka sangat fokus sekali dengan adanya 1MDB ini dan meminta bahwa pemerintah Malaysia mau membuka investigasi untuk membuktikan sebenarnya bagaimana kasus 1MDB ini berlangsung karena dari pihak oposisi pun juga menduga adanya keterlibatan pemerintah dalam 1MDB ini yang kemudian menjadi salah satu fokus dari aksi pada hari ini yang kemudian kita melihat tidak hanya adanya kepeganginan masyarakat untuk adanya pemilu yang bersih dan juga pemerintah yang bebas korupsi namun juga pada saat yang bersamaan ada juga kepentingan politik di mana masyarakat ini meminta bahwa pemerintah Malaysia untuk menginvestigasi Perdana Menteri mereka sendiri terkait dengan keterlibatannya juga kan dugaan keterlibatannya terhadap 1MDB ini. Selain itu juga ada saya melihat ada beberapa yang juga meminta Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk dibebaskan begitu. Jadi terlihat sendiri bahwa dari aksi pada hari ini tidak hanya aksi murni dari keinginan masyarakat terkait dengan non-politik begitu yang sedang saya katakan namun juga adalah aksi-aksi politik di mana mereka juga meminta dibebaskannya Anwar Ibrahim yang saat ini masih berada dalam tahanan begitu Iqbal. Dan selain itu juga mereka meminta agar Sabah dan Sarawak juga mendapatkan pembangunan yang merasa karena mereka merasa bahwa Sabah dan Sarawak sebagai salah satu negara bagian yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Malaysia sebagai sebuah negara melalui minyaknya tidak mendapatkan pembangunan yang setara jika dibandingkan dengan beberapa kota utama di semenanjung Malaysia seperti Kuala Lumpur ataupun Putrajaya begitu Iqbal. Jadi inilah adalah bagian-bagian dari tuntutan-tuntutan masyarakat yang saat ini turun di jalan untuk melakukan aksi bersih 5.0 tahun ini Iqbal. Baik Mumtazat Catra Diningra, terima kasih atas informasinya. Tentunya kita berharap agar aksi berlangsung damai begitu. Seperti halnya yang kita harapkan termasuk bagi warga Malaysia itu sendiri.